Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya bisa mau kontrol kampas rem ya jadi ini rem saya buka dulu ya sebenarnya untuk kontrol kampas itu nggak usah dibuang nggak masalah ya jadi dari lubang itu yang di bagian dalam ya di sini nih ya ini dari lubang ini ini dibuka aja ya nanti kelihatan tapi ya menurut saya nggak akurat ya soalnya kadang-kadang ini antara romol sama kabah kan berdekatan jaraknya ya tadi kadang-kadang nggak keciri jadi lebih baik ya menurut saya mending dibungkar aja ya nanti lebih jelas masih bisa bahannya daripada dilihat dari lubang yang ini kadang-kadang kotor ya nggak ketahuan malayang tromol malayang kabas ya ya agak saya buka as rodanya dulu jadi asnya dibukain dulu terus nanti rem digendorin ya kaut as dibukain semua terus roda kita dongkrak ya ya setelah ditongkrak ya ini udah ditongkrak ya terus telan rem kita turunin ya depan belakang turunin semua kalau menurunkan ke arah dalam ya ke arah dalam kalau menurunkan kalau menurunkan kalau menurunkan ke arah luar jadi semua ya bagian depan belakang tuh turunin semua nanti kalau turun barungurnya kita buka setelah selan rem turunin semua ya langsung as roda kita cabut aja terus ya bagian murnya ya kita buka dulu ini murnya ada dua ya mur pertama sama yang mur kedua di tengahnya ada ringnya ring yang lepas dulu ring lepas terus murnya buka lagi nanti ya kanan kiri langsung dibuka aja ya kita kontrol roda nya biar lebih cepet kerjanya lalu ya kita tarik luar dikit biar laring luar tarik dikit langsung roda keluarin keluarin ya udah ini udah tipis ya ini saya mau langsung ya buka dodanya nanti di bagian bawah dikasih peletnya langsung kita buka yang bagian kiri sama ya nanti untuk bagian sebelah kiri cara bukanya sama ya jadi kalau mau buka rem jangan lupa ya untuk bagian bagian depan selalu diganjur ya kakutnya nanti kakutnya nanti jadi roda lonong ya jadi kalau mau buka rem jangan lupa ya bander di sana yang dibuka bandelapak band belakang band depan diganjur sebaliknya ya kalau yang dibuka band depan dan belakang diganjur takutnya nanti gerak ya takut ada masalah untuk melihat kampas dari sini bisa ya cuman kadang-kadang tidak akurat antara posisi tromol sama kampas ini warnanya sama ya jadi kadang-kadang kita tidak tahu jadi kalau mau ngontrol kampas rem lebih baik dibuka saja capet dikit tapi kan lebih jelas ya habis tidaknya kalau dilatari lubang ini kadang-kadang kecuali sudah biasa tidak apa-apa kalau yang belum biasa untuk teman-teman mending dibuka saja ya kadang-kadang kita tidak tahu tetapnya habis nanti kalau kampas habis takutnya trombolnya malah kena ini sudah tipis ya nanti saya buka saya mau buka yang sebelah kena dulu kita kampas buka saja ya sebenarnya untuk teman-teman kalau mau buka kampas itu posisi tangan perhatikan ya jangan sampai salah jadi ya kalau buka kampas jangan seperti ini pokoknya apa tidak kita buka ini kecepitan kita jadi seperti ini ya di luar ini nah tadi kita angkat cepit ini sudah tipis seperti ini ya harus kita kampi saja ya takutnya nanti tidak ketahuan nanti kalau habis benar-benar habis takutnya nanti sepatunya nempel ke trombol ya dan tidak akan susah malah disini ya ini sengaja saya ikat pakai rafia ini biar enggak kadang-kadang ini suka lepas ya pistosnya karena ini enggak macet jadi kadang-kadang kalau enggak diikat kadang-kadang jatuh nanti ya ini akan saya hati semua kampas akan saya buka dulu dia kita bau kleng kita patah-patahin dulu kita lepas dulu bau kleng kita eh angin bau kleng bau kleng bau kleng selamat menikmati 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 tapi kalau dengan cara silang nanti ketemu semua terus kita amplas sedikit kotoran bekas tempet tanpa cebu tinggal satu lagi sama ya caranya disilang juga soalnya kadang-kadang kalau pas pasang kampas seperti ini terakhir kiraannya kadang-kadang lu banyak kampas dikurek-kurek itu kurang bagus tapi lebih baik dipasin aja tepangnya tapi setelah semuanya pas jadi tidak ada yang mencung semuanya pas jadi lubang tidak ada yang menceng terus pasti juga rapet ya tidak ada yang menceng 18 nanti kita langsung pasang aja jadi ya waktu pasang kampas jangan terlalu lagi usahakan ini yang ada coakannya ya itu yang ada setelahnya ya terus aku kampas kita pasang ringnya kita pasang ya ini ya jangan tebal seperti ini jangan ya ini seperti ini pasangnya terus para pasang lihat bagian bawah pasang ya kampasnya terus kita masukin tarik ke bawah terus dorong ke depan nah gitu ya terus pen ya pakunya pasang ring ya pasang terus pad yang dipasang bagian bawah dulu ya agak licin kita hanya ya tekan masukin langsung puntir ya gambangan sama ya bagian atasnya bagian atasnya pasang terus ring ini ya masukin tekan langsung puntir ya nah gitu ya jadi tekan pas lubang langsung puntir jadi cukup mudah ya terus kita ukur ya pakai jaring gak apa-apa tangan kirinya biar pas ini udah selesai ya gambasnya ya jadi ya untuk teman-teman barangkali mau ngecat arm ya terus sebaiknya dibuka aja ya trombolnya kadang-kadang kalau dilihat ya dari lubang ini ya bagian dalamnya itu kadang-kadang itu gak akurat ya soalnya posisi kampas sama trombol itu warnanya sama jadi kadang-kadang kita salah tebak tapi lebih baik mending dibuka aja capek dikit tapi kan pasti ya hasilnya akurat ya ini udah selesai ya nanti kita tinggal pasang trombol-tombolnya cukup sekan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pasang buruk tarik 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 selamat menikmati